Pemirsa Ikatan Alumni dan PPM Salman Institut Teknologi Bandung bersama komunitas Land Rover menggelar kegiatan bakti sosial bertajuk Jabar Berbagi yang dipusatkan di halaman gedung sate Kota Bandung Sabtu sore. Selain berbuka puasa bersama dan memberikan santunan, ratusan anak yatim dan dua fa ini pun diajak bermain berkeliling Kota Bandung serta mengunjungi sejumlah tempat wisata edukasi di Kota Bandung. Bulan Ramadhan sebagai bulan penuh berkah dimanfaatkan baik seluruh elemen masyarakat untuk menabur kebaikan terhadap sesama. Salah satunya yang dilakukan oleh Ikatan Alumni dan PPM Salman Institut Teknologi Bandung yang bekerjasama dengan komunitas mobil Land Rover dengan menggelar kegiatan bakti sosial Sabtu sore. Kegiatan bakti sosial dengan tajuk Jabar Berbagi ini dipusatkan di halaman kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung. Berbarengan dengan kegiatan Pemprov Jabar yang menggelar buka bersama On The Street atau Bubos. Sebelumnya dalam kegiatan bakti sosial ini pun ratusan anak yatim dan dua fa berkesempatan mengelilingi Kota Bandung dengan menggunakan mobil Land Rover dan berkunjung ke sejumlah tempat wisata edukasi di Kota Bandung. Menurut Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Jawa Barat Arfi Rafnialdi, kegiatan bakti sosial ini merupakan ajang kebedulian IA ITB dan PPM Salman serta komunitas Land Rover terhadap sesama. Di kegiatan bakti sosial tersebut diboyong sekitar enam ratusan lebih anak yatim dan dua fa yang berkesempatan merasakan keberkahan bulan Ramadan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri mendatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim tahun ini adalah tahun keempat IA ITB Jawa Barat bekerjasama dengan Anhang Adventure dan juga rumah Amal Salman, LPP Salman juga. Jadi Ramadan ini kan bulan penuh berkah. Kita ingin membagi kebahagiaan kita kepada anak-anak yatim yang tidak seberuntung dengan anak-anak kebanyakan. Jadi oleh karenanya kami konsisten Alhamdulillah hari ini juga banyak anak-anak sepertinya lebih dari 600 orang yang hadir begitu ya. Ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya dan hari ini yang jadi berbeda adalah karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membuat acara ber-on the street. Jadi total masa hari ini 10 ribu orang mudah-mudahan ini lebih membahagiakan buat anak-anak. Kegiatan Jabar Berbagi dimulai sejak 7 tahun lalu. Awalnya bernama Bandung Berbagi dengan lingkup lebih kecil yakni hanya di wilayah kota Bandung. Dalam 4 tahun terakhir, lingkup Bandung Berbagi dirubah setelah mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak dengan cakupan yang lebih luas menjadi Jabar Berbagi. Mendekati penghujung bulan Ramadhan ini, kegiatan bakti sosial dengan berbagi kepada sesama diharapkan dapat lebih banyak diselenggarakan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat turut serta merasakan kemenangan dalam menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Yizriya mendatang. Terima kasih telah menonton!